Intro Ayye seorang kurir narkoba tewas setelah sebelumnya diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas kepolisian. Ayye tewas lantaran ditembak petugas karena berusaha melawan saat akan ditangkap, sementara tiga kurir narkoba lainnya inisial WY, RK, dan NB yang masih berusia 17 tahun berhasil diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Besmedan saat sedang berada di dalam rumah kos milik Ayye. Dalam penangkapan ini, petugas polisian berhasil menamankan sekitar 60 ribu butir pil ekstasi, 15 kg narkotika jenis sabu, telepon genggam milik tersangka, serta 2 unit sepeda motor. Kapolres Tabus Medan, Kombespol, Johnny Edison Isir mengatakan, keempat kurir narkoba ini berhasil ditangkap setelah sebelumnya petugas polisian mendapatkan informasi dari masyarakat. Kempat pelaku juga diketahui merupakan komplotan kurir yang akan mengedarkan narkoba tersebut ke kota Medan. Sedangkan pemilik dari narkoba dengan inisial P hingga kini masuk dalam pencarian orang oleh pihak polisian. 60 ribu butir ekstasi, ini 15 ribu gram. 15 ribu gram kalau dibikin paket hemat, 15,5 gram, kira-kira bisa menyentuh kepada 30 ribu masyarakat yang menjadi pengguna. Jadi bisa kita bayangkan, dari sekitar 15 ribu gram ini, diukari dua, biasanya dibuat dengan setengah gram-an, itu bisa menjangkau sampai 30 ribu warga yang bisa terkena. Karena dampaknya dia luas, dan salah satu tersangka melakukan perlawanan dalam perusahaan pengembangan, maka dilakukan perusahaan pengembangan terhukur yang berakibat kemudian, tersangka tersebut atau senama yang A, meninggal dunia. Di Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!